Nah kemudian kita rekrut tukang parkir untuk menjaga motor-motor yang parkir Karena ada beberapa kasus kehilangan motor Nah tanpa pengetahuan kita, tukang parkir ini narikin uang gitu Pelanggan pasti kecewa, kenapa kecewa? Karena ya fotokopinya 500 masa parkirnya 1000, gak masuk akal gitu Kemudian pelanggan kecewa, kalau pelanggan kecewa, kecewanya bukan sama tukang parkirnya Marahnya bukan sama tukang parkir, marahnya adalah ke brand mama saya Marahnya ke brand tokonya Tukang parkir yang salah, tapi yang kena efek adalah brand secara keseluruhan Oke, baik kenapa sih kok saya bikin judul ya diskusi kita pada siang hari ini adalah Branding itu bukan cuma iklan dan logo Karena selama ini memang banyak orang yang mempersepsikan bahwa branding itu cuma iklan sama logo Kalau saya mau branding itu artinya saya bikin iklan Atau kalau saya mau branding artinya saya harus bikin logo Sehingga banyak muncul pertanyaan antara branding dan marketing dan selling ini mana duluan Atau branding dan selling mana duluan Seakan-akan juga kalau kita melakukan branding itu tidak bisa mendapatkan selling alias tidak bisa mendapatkan duit Alias tidak bisa mendapatkan cash padahal hari ini teman-teman UKM Mikro itu isu terbesarnya masih seputaran dengan cash saja Ya udah itu saya hari ini melakukan aktivitas ini dapat duit berapa ya masih diseputaran hal-hal seperti itu Sehingga muncul pertanyaan kalau saya melakukan branding bisakah saya dapat duit gitu Kenapa muncul pertanyaan ini karena kebanyakan seperti tadi yang saya sampaikan Banyak berpikir bahwa branding itu ya kalau nggak saya pasang iklan ya ganti logo Hanya sebatas itu saja Tapi sebetulnya apa sih esensi dari brand dan branding ini Tadi seperti yang disampaikan oleh om saya ya Om Tengku Wisnu ini om Wisnu tadi menyampaikan Kalau aku om berarti dirimu masih muda banget ya Kamu SD lah mas Nah om Wisnu tadi menyampaikan Goal membangun brand itu sebetulnya apa sih Goal membangun brand itu adalah loyalitas Jadi kalau kita mau mengetahui bahwa brand ini sukses atau tidak Itu cukup cek ada loyalisnya atau nggak Walaupun kadang-kadang populer brand ini Terkenal level popularitasnya tingkat tinggi Hari ini kita masih kenal hari ini kita masih hafal Tapi ada banyak brand-brand yang kita ingat Brand-brand yang kita hafal Tapi ternyata nggak ada loyalisnya Contoh misal Kodak Kita ingat Kita ingat Dan nama brand itu populer Kemudian Nokia Oke populer juga Dikenal juga Tapi hari ini kedua brand itu Atau misalnya tambah satu lagi Blackberry Nah ini populer banget nih Masih diingat Masih dikenal Tapi hari ini sudah tidak ada lagi loyalisnya Artinya masak sih Kriteria brand kita sukses cuma dikenal seperti itu aja Kalau memang ukuran brand itu sukses adalah dikenal dan terkenal Tiga brand tadi harusnya masuk ke dalam brand yang sukses Tapi benarkah itu yang kita inginkan? Kan nggak begitu Yang kita inginkan adalah brand yang sukses itu ya Kalau banyak loyalisnya Artinya banyak loyalisnya apa? Ya banyak yang membeli berulang Itu ciri bahwa sebuah brand itu sukses Kalau untuk saya ya ukurannya yaitu loyalis Ada yang mau membeli repeat order Apakah loyal itu hanya repeat order? Nggak Nggak Loyal itu bukan repeat order aja Loyalis level paling bawah Itu dia puas Nah kalau bagi saya Level paling loyalis itu adalah puas Saya beli misalnya bajunya dari Gerah Yawa Kemudian saya pakai Wah saya puas nih Masya Allah Masya Allah Nah kemudian misalnya loyalis level paling bawah Saya menggunakan bajunya Gerah Yawa Beli bajunya Gerah Yawa kemudian saya gunakan Saya puas Oke itu loyalis level awal Sesuai dengan apa yang saya inginkan Sesuai dengan ekspektasi Sesuai yang dijanjikan Misalnya Bang Wisnu Om Wisnu ini menjanjikan Gerah Yawa menjanjikan Oh pakai ini bisa kembaran suami istri sama anak Keren kelihatannya Setelah saya beli Oh iya ternyata keren beneran saya pakai Bisa kembaran sama istri dan anak saya Kemudian oke Sesuai dengan ekspektasi Saya puas Itu loyalitas level 1 Kemudian loyalitas level 2 Saya membeli berulang Saya beli lagi dari Gerah Yawa Oke saya beli lagi ini dari Gerah Yawa Karena saya suka Karena saya nyaman Itu loyalis level 2 Loyalitas level 2 Kemudian setelah itu Saya bilang sama teman saya Eh kamu kalau beli baju muslim Beli aja Gerah Yawa Keren loh itu Bisa kembaran suami istri Desainnya pun elegan Merekomendasikan Loyalitas level 3 Merekomendasikan Nah Ada lagi satu level diatasnya nih Ini puncak tertinggi dari loyalitas Apa itu? Sampai membela Wah ini berat banget yang bisa sampai membela Misalnya ada yang ngomong bahwa Gerah Yawa itu gini bla 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 Wah saya siap menjadi diehardnya Nah ini loyalitas level 4 Gerah Yawa itu gak gitu Gerah Yawa itu gini loh Nah inilah yang disebut dengan loyalitas level 4 Nah masing-masing brand ini Memiliki level loyalitas berbeda-beda Bisa jadi Ada kualitasnya Cuma bisa jadi ya Bisa jadi cuma mentok di level 2 atau level 3 Gak bisa sampai di level 4 Bisa jadi Contohnya misalnya Kategori-kategori minuman yang ada di fast moving consumer goods Itu untuk bisa menjadi level 4 sangat berat sekali Bahkan sampai ada Pameo Tidak ada loyalitas di dalam fast moving consumer goods Itu sampai ada yang Pameo seperti itu Kenapa? Ya karena memang sulit sekali Karena minuman-minuman RT di ready to drink Yang ada di Mana namanya Yang ada di Minimarket-minimarket Ketika saya ingin membeli sebuah brand A Minuman teh brand A Nah brand A Gak ada saya pindah Ke brand apapun yang ada di sebelahnya Dan yang ready Loyalitas level Level berapa nih Level 2 mungkin ya Masih sampai merekomendasikan Belum sampai membela Nah ini masing-masing kategori Memiliki Memiliki Apa namanya Batas maksimalnya sendiri-sendiri Mungkin kalau sampel ya Buat saya yang sudah cukup keren Apple Cari Itu keren banget Level 4 Apple ini Yang dimana Fans boy-nya itu banyak banget Marketing dari Apple ya Apple fans boy Yang tidak dibayar Tapi dengan senang hati Mau rekomendasikan Nah ini yang disebut dengan Loyalitas Level 1, level 2, level 3, dan level 4 Betulnya tujuan dari sebuah brand Untuk mengukurnya Apakah brand ini sukses atau tidak Dari loyalitas Nah kalau kita berbicara branding Bukan hanya berbicara iklan dan logo aja Pokoknya Apapun yang bisa membuat orang jadi loyal Itu bagian dari branding Selesai Contoh misalnya Ini kejadian nyata nih Mama saya punya Toko fotokopian Kemudian disitu sudah Kita pasang tulisan Parkir gratis Nah kemudian kita rekrut Tukang parkir Untuk menjaga motor-motor yang parkir Karena ada beberapa kasus Kehilangan motor Nah tanpa sepengetahuan kita Tukang parkir ini Narikin Apa namanya Narik uang gitu Dari pelanggan Pelanggan pasti kecewa Kenapa kecewa? Karena ya fotokopinya 500 Masa parkirnya 1000 Gak masuk akal gitu Sampai satu titik tertentu Konsumen ini Gak boleh pergi Sama tukang parkir ini Sebelum bayar Sampai seperti itu Padahal sudah ada tulisan Parkir gratis Dan tukang parkir ini Menyalahi akad Dari antara saya Dan tukang parkir ini Intinya ahlak tukang parkir ini Gak ada lah Adabnya buruk lah Nah kemudian pelanggan kecewa Kalau pelanggan kecewa Kecewanya bukan sama tukang parkirnya Marahnya bukan sama tukang parkir Marahnya adalah ke brand mama saya Marahnya ke brand tokonya Tukang parkir yang salah Tapi yang kena efek adalah Brand secara keseluruhan Konsumen gak mau balik lagi Konsumen tidak lagi Mau Fotokopi di tempat mama saya Artinya Yang tadinya loyal Menjadi tidak loyal Yang tadinya pengen datang lagi Menjadi tidak ingin datang lagi Padahal Kalau kita berbicara Tentang fotokopi Itu kan harusnya yang diukur Hanya dari Hasil kualitas fotokopinya Bagus atau tidak Cepat atau tidaknya Kenapa konsumen Melibatkan tukang parkir Menjadi salah satu Menjadi salah satu variable Apakah saya mau tetap Lanjut di fotokopian ini Atau enggak Tapi itulah manusia Itulah konsumen Tidak bisa menilai satu persatu Yang dinilai semuanya Segala macam Mulai dari Nyari produknya Mulai dari Misalnya kalau restoran ya Mulai dari cara Mulai nyari restorannya Mulai nyari parkirnya Mulai masuk Layanannya gimana Toiletnya gimana Kemudian cepat Atau enggak Semua variable-variable itu Berpengaruh terhadap Apakah saya akan loyal Terhadap produk ini Atau tidak Apakah saya akan loyal Terhadap kuliner ini Atau tidak Sehingga Tadi saya sampaikan Urusan loyal Urusan brand itu Bukan sekedar Tentang iklannya doang Kalau cuma bisa Bikin janji Tapi enggak bisa bikin Buktinya Wah itu Hit and run tuh Banyak yang masuk Tapi banyak yang pergi Banyak yang beli Tapi juga banyak yang kecewa Nah itulah prinsip Yang dimana Saya selalu sampaikan Makanya di bio saya Saya tulis Pejuang mindset Bahwa branding itu Bukan cuma logo Dan iklan Itu maksudnya Bahwa segala macam aspek Di dalam bisnis kita Itu pasti Ada sentuhan Branding disitu Karena Brand itu adalah tujuannya Menciptakan loyalitas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.